Seperti dalam Yesaya 26 ayat 20 Pulanglah ke rumahmu hai umatku Dan kuncilah pintumu Sembunyikanlah dirimu sesaat Sampai amarah Tuhan berlalu Juga Amsal pasal 22 ayat 3 Kalau ada orang bijak melihat malapetaka Bersembunyilah ia Tetapi orang yang tak berpengalaman Berjalan terus lalu celaka Saudaraku mari kita patuhi anjuran tersebut Dengan tetap tinggal di rumah Jika keluar rumah menggunakan masker Jaga kebersihan selalu dengan mencuci tangan Pakai sabun di air yang mengalir Hindari keramaian Mengikuti ibadah di rumah saja Mengikuti live streaming Telap melakukan saat eduh Dalam ibadah keluarga kita masing-masing Tidak mudik Ke kampung halaman Saudaraku para prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang saya cintai Dalam waktu beberapa bulan terakhir ini Tuhan izinkan tiba-tiba COVID-19 Lewat dalam lorong sejarah Mengirim pesan kematian setiap hari Serentak dengan itu meringkus keyakinan kita Sehingga memaksa kita untuk melepaskan semua ketenangan Kebahagiaan dan agenda-agenda pribadi kita Tanpa kita sadari Seringkali kita menomor sekiankan Tuhan Dan lebih mengutamakan hal-hal lain Yang melebihi hubungan kita dengan Tuhan Hari-hari ini Iman kita sedang diuji Dan kita dipaksa untuk mencurahkan seluruh perhatian kita Untuk menghancurkan berbagai berhala Selanjutnya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan bersama keluarga Saudaraku Tuhan itu baik Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk hancur Di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan ingin kita kembali bersekutu dengannya Melebihi apapun Dan dia ingin kita mengetahui bahwa Dia sedang bekerja Melalui musim yang baru bagi anak-anaknya Lepaskan yang lain Temuinlah dia Dalam tempat rahasianya yang kudus Dan dapatkanlah hatinya Marilah kita tetap saling menopang dalam doa Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita Agar kita terhindar dari segala mara bahaya ini Dan semoga virus ini segera berakhir Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati kita